Halo Sobat Mantri Ban, kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana ciri-ciri ban yang waktunya disarankan untuk diganti. Ban memiliki masa pakai yang terbatas walaupun dipakai dalam kondisi normal, apalagi terjadi kondisi tidak normal, maka ban disarankan segera diganti. Apa saja keempat ciri-ciri tersebut, mari simak penjelasannya. 1. Ban sudah menyentuh batas keausan telapak. Karena pemakaian, maka lama-kelamaan ban akan aus, dan secara normal ban sebaiknya diganti. Setiap ban, sudah ditandai dengan batas keausan telapak, atau tanda TWD, Threadwear Indicator. Tanda tersebut, umumnya berupa simbol segitiga, atau tulisan TWD, atau tanda lain yang diizinkan. Posisi tanda tersebut ada di dinding samping ban. Umumnya berjumlah 6 posisi di kedua sisi dinding ban. Jika kita urutkan tanda tersebut ke tengah telapak, maka akan kita lihat tanda keausan berupa tonjolan, yang tingginya minimum 1,6 mm untuk ban mobil, dan 0,8 mm untuk ban motor, mengacu ke standar nasional Indonesia. 2. Ban aus tidak merata. Walaupun ada bagian telapak yang masih tebal, namun jika bagian lain dari ban sudah aus melebihi batas aman, maka ban juga sebaiknya diganti. Contoh keausan bisa di tengah telapak, ataupun di samping telapak. Bagian yang paling aus akan menjadi bagian paling kritis terjadinya selip, grip tidak mencengkeram, dan kontak area tidak merata. 3. Telapak ban sering ditambal. Kekuatan tambalan ban, tidak akan sama dengan permukaan ban lain yang tidak ditambal. Akibatnya, posisi tambalan akan menjadi titik kritis baru bagi ban. Kondisi kritis tambalan tersebut, menyimpan potensi tambalan terlepas kembali, akibat material tambalan yang kurang bagus, ataupun teknik menambalnya yang kurang sesuai. Posisi tambalan lebih dari 2 titik akan berpotensi titik kritis ban bertambah, sehingga beresiko saat melakukan perjalanan. Sehingga jika lebih dari 2 titik tambalan sebaiknya diganti. 4. Terjadi cacat atau kerusakan fisik pada ban. Berikut ini adalah jenis-jenis cacat kerusakan ban, yang membuat ban sebaiknya segera diganti, karena membawa potensi dampak terjadinya ban meledak. Cacat-cacat tersebut antara lain. A. Ban retak-retak Penyebabnya bisa karena faktor usia ban, dan akibat defleksi berlebih karena kurang tekanan angin. Retak karena faktor usia ban, bisa dilihat dari adanya retak rambut di permukaan telapak. Sementara retak karena defleksi ada di dinding samping ban, dan terlihat lebih besar dan dalam. Jika ban terus dipakai, maka retak tersebut akan semakin membesar, dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada karkas atau bodi ban, berupa melonggarnya ikatan antar benang ataupun kawat ban. Jadi, jika keretakan ban sudah menyentuh area karkas ban, maka sebaiknya ban diganti. B. Ban Benjol Benang ban atau kawat jika ada yang putus, akan membuat tekanan di titik tersebut paling lemah. Sehingga seiring waktu akan timbul benjolan di titik tersebut. Ban yang benjol sangat rentan untuk meledak, karena kekuatannya untuk menahan beban dan angin sudah ringki. Putusnya benang atau kawat ban, bisa terjadi karena benturan ataupun defleksi berlebihan karena kekurangan angin. Penyebab lain ban benjol adalah adanya material asing pada ban, akibat kesalahan saat proses produksi ban. Misalnya terdapat potongan plastik atau kerikil kecil, pada proses produksi ban, sehingga apabila ban tersebut lolos cek dari pabrik, maka akan terjadi masalah saat digunakan pembeli. Benda asing tersebut akan menciptakan udara terjebak yang menimbulkan benjolan. Ban benjol yang dipaksakan terus dipakai, berpotensi menyebabkan ban meledak. Jadi, sekecil apapun benjolan pada ban, sebaiknya segera diganti. C. Ban Sobek Di jalanan terdapat banyak benda tajam yang bisa menyobek ban, misalnya potongan batu, kayu, tepi jalan, trotoar dan logam. Ban yang sobek seperti luka pada kulit yang menyebabkan infeksi. Luka sobek yang dalam, hingga karkas ban terlihat, akan membuat kontaminasi dengan benda-benda asing kecil ke dalam ban. Lama-kelamaan akan menimbulkan gap udara, yang menyebabkan terkelupasnya bagian ban atau separasien. Bahkan kondisi yang paling ekstrim, ban bisa meledak jika sobekan tersebut melukai benang pada karkas. Jadi, sobekan yang melukai karkas ban, sebaiknya segera diganti. Demikian tadi 4 ciri-ciri ban harus diganti, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!